Halo adik-adik, disini ada soal nih, tentukan bentuk paling sederhana dari pecahan berikut. Yang pertama 4 per 6, yang kedua 12 per 15. Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Nah kita dapat menentukan bentuk paling sederhana dari sebuah pecahan dengan cara kita membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Nah bilangan yang sama itu bisa kita peroleh dengan cara FPB. Yuk kita lihat pembahasannya. Yang nomor 1 itu 4 per 6, jadi kita harus mencari FPB dari 4 dan 6. Nah kita menggunakan tabel ya adik-adik, jadi 4 dan 6 ini bisa sama-sama kita bagi dengan 2. Kalau dua-duanya bisa sama-sama dibagi dengan 2, nah pembagi ini kita lingkarin ya adik-adik. Kemudian 4 dibagi 2 menghasilkan 2, 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Lalu 2 ini masih bisa dibagi oleh 2, sedangkan 3 ini tidak bisa dibagi 2, jadi tidak kita lingkarin. 2 dibagi 2 menghasilkan 1, kemudian 3 ini tidak bisa dibagi 2, jadi tetap 3 seperti ini. Lalu 3 ini bisa dibagi oleh 3, karena disini sudah 1, maka kita turunkan nih adik-adik angkanya. Kemudian 3 dibagi 3 menghasilkan 1, nah disini tidak kita lingkarin juga ya adik-adik, karena 1 ini sudah tidak bisa dibagi oleh bilangan manapun kecuali dirinya sendiri. Kemudian kalau sudah 1 seperti ini, nah jadi kita dapat menentukan FPB-nya. FPB-nya itu yang mana sih kak? Nah FPB-nya itu yang kakak lingkarin ini, jadi FPB-nya itu sama dengan 2, betul. Maka kita bagi dengan 2 per 2. Nah kemudian disini 4 dibagi oleh 2 menghasilkan 2, lalu 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Jadi bentuk paling sederhana dari 4 per 6 ini adalah 2 per 3, betul. Mudah bukan? Yuk kita lanjut ke nomor 2. 12 per 15. Nah kita mencari FPB-nya terlebih dahulu ya adik-adik. 12 ini bisa dibagi oleh 2, sedangkan 15 tidak bisa ya adik-adik, jadi tidak kita lingkarin. 12 dibagi 2 menghasilkan 6, lalu 15 ini karena tidak bisa dibagi 2 tetap kita tulis 15. Lalu 6 ini bisa kita bagi dengan 2. Nah 6 dibagi 2 menghasilkan 3, sedangkan 15 ini tidak bisa habis dibagi 2, jadi tidak kita lingkarin. Dan ini tetap kita tulis 15 seperti ini. Lalu 3 dan 15 ini ternyata sama-sama bisa dibagi oleh 3. Karena dua-duanya bisa dibagi oleh 3, jadi angka 3 ini kita lingkarin ya adik-adik. Lalu 3 dibagi 3 menghasilkan 1, 15 dibagi 3 menghasilkan 5. Nah kemudian 5 ini bisa dibagi oleh 5. Nah di sini 1 ini tetap 1 ya adik-adik, 5 dibagi 5 menghasilkan 1. Karena di sini sudah 1 seperti ini, maka kita dapat menentukan FPB-nya. FPB-nya yang mana adik-adik? Betul yang kakak lingkarin ini, jadi FPB-nya adalah 3. Karena FPB-nya 3, maka 12 per 15 ini bisa kita bagi dengan 3 per 3. 12 dibagi 3 menghasilkan 4. Lalu per 15 dibagi 3 menghasilkan 5. Jadi bentuk paling sederhana dari 12 per 15 ini adalah 4 per 5. Betul. Mudah bukan? Yeay, selesai sudah penjelasan kita hari ini. Semangat ya belajarnya. Selamat menikmati. Terima kasih.